Oh iya seperti ini saja seperti mau bikin sayur membuat tubuh organik itu mudah sahabat Tani kita cuma modal ini saja ya air kelapa kemudian sampah organik dari pasar sahabat Tani Nah kenapa admin menggunakan sampah organik karena admin pengen mendapatkan pupuk organik yang tinggi unsur boron sahabat Tani ya yaitu dari buah tomat sahabat ini ya sekarang kita masukkan tomatnya sahabat Tani Wow ternyata bukan hanya tomat sahabat Tani ada juga jagung muda dan ini sangat bagus sekali bahkan di beberapa video ini bisa dibuat menjadi em4 sahabat nah selanjutnya kita akan tambahkan ini limbah kacang panjang sahabat Tani setelah nonton video ini sahabat Tani tidak akan pusing lagi untuk membuat pupuk organik sahabat Tani selanjutnya kita bongkar ini tomat sahabat Tani ini tomat dicampur air kelapa dicampur kacang panjang dicampur dengan soleng atau jagung muda sahabat Tani kita bongkar bongkar tomatnya sahabat Tani ada timun juga sahabat Tani masih bagus sahabat Tani sepertinya ini timun lalap Wow ini kena juga nih kepungut juga nih timurnya ini asli beli dari pasar ya asli gratis sahabat Tani enggak beli ya ini gratis dari pasar air kelapanya juga ini bekas kita bikin koprah sahabat Tani air kelapanya juga gratis ya sahabat Tani ini pupuk tinggi boron sahabat Tani dan juga tentu ada pospat juga ada juga nitrogen pastinya sahabat Tani tapi didominasi oleh unsur boron sahabat Tani ya karena pada tomat ini tinggi boron ya dominan boron tomat apel tuh tinggi boron sahabat Tani ya daun kemangi juga itu tinggi unsur boron sahabat Tani nah setelah masuk seperti ini lalu kita tinggal tambahkan dekomposer sahabat Tani kita tidak beli sahabat Tani kita pakai dekomposer kita saja yaitu pupuk organik cair kita ini kita akan gunakan sekitar 3 liter untuk biang supuk organiknya nah sahabat Tani udah sepertinya sudah cukup 3 liter sahabat Tani selanjutnya kita akan tambahkan gula merah cair sahabat Tani iya seperti ini saja seperti mau bikin sayur seperti ini saja sahabat Tani sudah ya pupuk organik cair sebagai biang sudah gula merah cair sudah kita yang terakhir tinggal masukkan dan Jakaba sahabat Tani ya kita masukkan Jakabanya plus tanah hutan dan lain-lain yang ada pada POC Jakaba ini pokoknya kita proses cuci-mencuci ini proses cuci-mencuci proses perbanyakan pupuk organik gratis yang bayar ini cuma gula doang sahabat Tani nah ini Jakabanya sudah super mumpul ini sahabat Tani dikasih timun seperti ini sudah besar-besar sahabat Tani mantap selanjutnya kita jangan taruh semua kita ambil lagi sedikit untuk memperbanyak disini nanti nanti untuk tapi yang ini buat naro ini aja timun suri ya habis buka puasa tuh timun surinya kulitnya kita akan taruh sini nanti di sini akan jadi jamur Jakaba lagi sahabat Tani ya selanjutnya kita tinggal tutup menggunakan tampah seperti ini saja sahabat Tani tutup dengan tampah lalu kita tutup lagi dengan kain setelah kita tutup dengan kain setelah kita tutup dengan kain akhirnya kita tinggal tutup dengan plastik sahabat Tani untuk pembuatan POC ini ini tidak diikat ya sabetan ya tidak diikat dengan karet secara tertutup ini namanya proses aerob ya atau udara tetap masuk pupuk yang kita buat ini kandungannya tinggi boron bisa sahabat Tani bayangkan pupuk boron seperti ini ini harganya Rp60.000 sahabat Tani ya per kilonya sedangkan yang ini ini cuma modal gula doang gula cair lagian gulanya juga enggak banyak sahabat Tani cuma dari sini ke sini sekitar Rp1000 atau Rp2000 saja Oke sahabat Tani seperti ini cara membuat pupuk cemplang-cemplung ala Maman ADJ channel ini menurut Maman ADJ channel adalah pupuk organik cair tinggi unsur boron kalau keberatan silakan komentar kalau misalkan ada pasukan silakan komentar dan kalau ada pertanyaan juga silakan komentar di bawah sini sahabat Tani ya nih di bawah ini ada kolom komentar silakan tulis di komentar kita diskusi di komentar Oke sahabat Tani terima kasih sudah menyaksikan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau selamat menikmati